Halo, Waabut yang sedang berdebingan dengan saudara pengungsi Rohingya di Malaysia, apa kabar? Sudah makan belum tak hari ini? Kembali, TLDM Malaysia menambah jumlah persenjataan baru, ialah Bofos 40mm L70 Gun, di mana syarikat BHIC Bofos Asia atau syarikat BBA diandugrai dengan kontrak pengadaan meriam oleh TLDM ini. Di mana lanjutan kontrak selama 2 tahun lagi hingga 31 Desember 2025 ini melibatkan pembekalan dan penghantaran alat ganti, penyelenggaraan, dan latihan untuk senjata meriam terbabit, Bofos. Tak main-main, nilai siling kontrak itu ialah hingga Rp21.000.000 dan itu duit semua, Bofos. Bila nak beli nasi lemak buat bantu warga pengungsi Rohingya bisa kenyang satu abad satu malam. Gimana BBA menerima surat penerimaan untuk pembekalan dan penghantaran alat ganti penyelenggaraan dan latihan untuk Bofos 40mm L70 Gun, TLDM pada Desember 2020. Dan ia diperbawai untuk tempoh 3 tahun pada 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023. Di mana meriam Bofos 40mm L70 sendiri ialah meriam anti udara jarak pendek yang dibangunkan oleh syarikat Bofos Sweden sejak tahun 1946. Tapi sayang, meriam ini dikendalikan secara manual, di mana lebih ringkas karena tidak mempunyai sistem elektronik atau oktik yang rumit. Jadi, punggung waabut siap-siap bisa encok dibuatnya, bos. Harus lebih berhati-hati bagaimana menurut Anda mengenai penambahan lagi persenjataan baru Bofos 40mm L70 BGTLDM yang satu ini, bos. Terima kasih telah menonton!